Hai guys ini aku susun berkas visanya nih kita kasih pembatas kayak gini nih untuk salari ini KTP kakak akte ini juga ada surat referensi bank surat sponsor flight ticket dan akomodasi sama yang di belakang ini additional dokumen kayak itinerary nanti aku akan cantumin contohnya nah ini kita siapin baru aku pakai datanya udah aku print nih nih contoh bikin formulir manualnya begini nanti kita subscribe halo guys hari ini aku mau cerita mau pemuda di kosan dan setelah dua hari aku udah agak enggak tenang aku mau cerita soal pengalaman aku ditolak visa UK nya jadi aku menggunakan sebuah travel agent yang besar dan cukup terkenal yaitu piip sensor nah ceritanya aku menggunakan travel agent ini sebelumnya udah pernah untuk urus visa juga ke Australia nah kalau lewat travel agent kan saldonya dipersyaratkan sekian ya itu udah aku penuhin semua berkas aku translate ke Inggris nah di penolakan aku ini ada tiga poin yang disorotin sama Embassy UK nah kita lihat nih ya yang poin pertama itu aku dicurigain gak akan kembali dan berkas yang di upload ada yang gak berbahasa Inggris which means mungkin ini adalah human error karena ada berkas yang salah upload itu menurut pemikiran aku ya karena kalau ada sesuatu yang miss ini bahaya banget apalagi termasuk untuk urusan finansial dan input data waktu kalian apply visa yang kedua ada disorotin dari rekening aku bahwa dianggapnya mereka ini gak mencerminkan kalau penghasilanku ini jelas dan mereka bilang I'm not satisfied that you have presented accurate reflection of your income jadi dianggap aku ini gak akan bisa mendanai diriku sendiri waktu di UK oh Tuhan gue gak sendiri segini tuh padahal udah dikasih spare ya tapi cuma kita decision UK Embassy kita gak bisa gak bisa kontrol ya itu di luar kuasa kita jadi ada yang poin ketiga ini dia menyoroti kalau ada yang salah sih kalau dari ini ada yang salah input dan aku memang gak dianggap bisa dipercaya untuk akan meninggalkan UK setelah berkunjung jadi begitulah setelah ditolak rasanya hancur dari hari Senin kemarin jadi aku memutuskan untuk berpikir keras bagaimana caranya memangani penolakan ini karena ini baru pertama kalinya ya pisahnya ditolak jadi bisa dibayangkan selain rugi waktu tenaga tentu saja uang karena sekarang tiket pesawat naik dan gak turun-turun dari lebaran ya guys itu ya aku anggap biaya kerugian karena ya namanya apes kita gak ada yang tahu ya nah apa yang bisa dilakuin setelah ada penolakan ini setelah aku baca klausulnya kalau di case aku ini untuk ngajukan banding sepertinya kemungkinan dikabulkan kecil karena memang setelah kurunut dan aku print file yang kemarin kemungkinan besar salah input di travel agent itu sangat-sangat besar jadi aku balik lagi ya sudah udah kejadian mau gimana aku lebih fokus untuk ingin mempersiapkan berkas selanjutnya untuk coba apply lagi ya meskipun akan berkorban lagi gak apa-apa anggap aja ini adalah sebuah pelajaran mahal dan harus learn it the hard way karena memang ya itu resikonya orang apply visa semoga setelah ini semuanya lancar dan barangkali temen-temen ada yang punya tips and trick biar apply visa selanjutnya punya ku bisa goal dan aku berencana akan ngurus semuanya sendiri karena awalnya memilih agen itu kenapa karena pertimbangan lokasiku di Kalimantan untuk ngambil ketika visa jadi diwakili oleh travel agent yang memang aku udah percaya banget jadi kayak ya it's my risk dan yaudah udah kelewat mau gimana so wish me luck dan terima kasih buat temen-temen yang udah kasih input yang udah ajak diskusi segala macem semoga setelah ini semua prosesnya lancar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih udah dengerin cerita aku hari ini sampai ketemu di vlog selanjutnya semoga segera jalan-jalan